Motif pembakaran rumah wartawan yang menewaskan empat orang belum terungkap. Polisi masih mendalami apakah pembakaran terkait pemberitaan judi online atau hal lainnya. Sementara itu dua eksekutor diupah satu juta rupiah untuk membakar rumah korban. Sebelumnya anak kandung Riko Sempurna Pasaribu, Eva Meliana Pasaribu, melapor ke pos PAM TNI Angkatan Darat. Kini giliran keluarga besar Riko Sempurna yang membuat laporan di Mapolda, Sumatera Utara. Sabtu kemarin didampingi kuasa hukum, keluarga besar pomparan persadaan Raja Pasaribu seluruh Indonesia. Dua adik Riko membuat laporan pembunuhan berencana yang menimpa kakak kandung mereka. Adik kandung Riko Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam perciwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Karo pada Kamis. 27 Juni lalu, melaporkan ketiga pelaku pembakaran rumah dengan jaratan pasal hukuman mati. Yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya mengaku, segera mengaku siapa kemudian-kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Jadi jangan menyembunyikan. Dan juga kita minta juga kepada aparat kepolisian supaya membuka inisio terbuka-terbukanya. Jangan ada yang ditutupi. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, dua eksekutor Rudy Apri Sembiri dan Yunus Cahputra menerima upah sebesar 1 juta rupiah. Polisi juga belum bisa mengungkap secara pasti motif pembakaran tersebut. Apakah ada kaitannya dengan pemberitaan tentang judi yang dilakukan korban atau hal lain? Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif APB menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Sebelumnya pada 27 Juni lalu, sebuah rumah milik wartawan Triperata TV terbakar hebat dan menewaskan seluruh penghuni rumah. Akibat kebakaran itu, empat orang tewas terbakar. Dari Medan Sumatera Utara, Amir Nurasyid, Aini Sumlaporka.